Kalau kamu masih jualan online dengan cara spamming-spamming dan posting dan berharap jualanmu efektif, kamu harus tahu hal ini. Jadi ada sebuah strategi terbaru untuk jualan online. Nah, kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Andreas dari Upgrader.id, media belajar digital marketing, digital logi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Seperti topik kita pada hari ini teman-teman ya, kita akan belajar strategi terbaru untuk jualan online di mana. Jadi jualan online itu zaman sekarang teman-teman, itu bukan sekadar posting-posting, spamming di medsos, dan teman-teman berharap laku. Ada sebuah strategi terbaru yang harus teman-teman aplikasikan. Jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini masih jualan dengan cara yang lama, yang mana kayak posting-posting, hardselling, dan lain-lain, sebenarnya teman-teman ada sebuah strategi terbaru. Nah, strategi ini yang dinamakan konten marketing. Oke, apa itu konten marketing? Jadi kalau saya kutip teman-teman dari dua brand ini ya, yang di TikTok, yang saya nggak tahu sih sekarang lagi rame atau nggak, tapi kalau bulan-bulan lalu sih, dua orang ini sempat dibahas teman-teman di mana-mana ya. Entah itu kayak di platform LinkedIn, Instagram, banyak yang mereka mereview gitu, cara atau strategi jualan mereka teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, nanti kalau misalkan teman-teman mau kepoin, boleh banget ya. Tinggal kunjungi aja Optical Unet sama Tenu The Atir ya, kalau saya nggak salah ngomongnya ya. Jadi, ini teman-teman, mereka itu jualan. Ini itu jualan kacamata, ini itu jualan baju ya. Tapi kalau teman-teman lihat, kontennya saya nggak bisa putar di sini teman-teman ya, takutnya nanti kena copy-rake lagi. Tapi kalau teman-teman lihat, teman-teman, dua orang ini teman-teman, itu mereka nggak langsung jualan. Ya, ini. Mereka bikin konten-konten, kalau teman-teman lihat yang Optical Unet ini, nanti teman-teman bisa lihat ya. Dia itu bikin konten tentang serba-serbi kehidupan para pencari cuat. Jadi dia nggak bikin konten kayak, ini loh kacamata kita bagus banget ya, kalau minat buat di sini. Enggak. Tapi dia bikin konten yang mana konten itu relate dengan orang-orang. Jadi kayak kehidupan sehari-hari. Misalkan kayak, apa, Lika-liku pekerja jangkertai naik KRL. Mungkin ya, itu salah satu kontennya. Nah, itu bisa cek. Atau ini, POV nonton FVP orang DTG. Jualannya di mana? Nggak ada, teman-teman. Jualannya itu soft selling banget. Dia jualannya hanya pakai kacamatanya aja. Di setiap kontennya. Dan dia nggak ada call to action kayak, kalau kamu mau kacamatanya, klik link di bawah itu nggak ada. Tapi kenapa dia sengaja melakukan seperti ini, teman-teman. Sama TNU ini juga ya. Kalau teman-teman lihat ini ya. Sorry ya, tipe aku host live TikTok. Sorry ya, tipe aku apa ini? Tipe aku ini, Leonardo DiCaprio. Jadi dia itu memperagakan outfitnya seperti yang ada di kontennya. Misalkan kayak ini, host live TikTok. Jadi dia peragakan fashionnya kayak penampilannya seperti host live di TikTok, teman-teman. Kenapa mereka melakukan seperti ini? Bahkan mereka di sini menulis, Iya, ini akun jualan. Karena orang tanya, lu itu sebenarnya jualan apa sih, bang? Sampai segitunya, teman-teman. Sampai kelihatan jualannya. Nah, inilah strategi yang dinamakan konten marketing, teman-teman. Jadi zaman sekarang, kayaknya bukan eranya, teman-teman, itu upselling lagi sih. Untuk menjangkau audits yang lebih luas, teman-teman, teman-teman harus belajar yang namanya konten marketing. Pertanyaannya adalah, konten marketing itu apa sih, mas? Jadi sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, saya akan deskripsikan dulu atau jabarkan dulu sebenarnya konten itu apa sih. Nah, konten, teman-teman, kalau saya kutip dari KBBI, Kamas Besar Basi Indonesia, konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Jadi, teman-teman, sebenarnya apapun yang kamu lihat, teman-teman, di media online, itu adalah konten. Apapun itu. Entah itu bentuknya kayak audio, video, gambar, tulisan, itu adalah konten. Nah, yang jadi pertanyaan atau topik kita hari ini adalah, apa sih, mas, bedanya sama konten marketing? Kalau konten marketing, teman-teman, saya mengutip dari Forbes, ya. Konten marketing merupakan sebuah strategi dalam membuat, menyebarkan konten yang berharga dan relevan dan juga konsisten untuk menarik para audiens yang dituju. Namun, bukan hanya sekadar informasi, namun, bukan hanya sekadar membuat konten yang memberikan informasi, konten marketing juga bertujuan untuk membangun relasi yang kuat dengan audiens dalam jangka waktu yang lama. Ini namanya konten marketing. Jadi, kita membuat sebuah konten yang relate nih dengan market, yang relevan dan yang bermanfaat. Sehingga saat mereka melihat konten ini, mereka itu lebih berpotensi untuk berinteraksi, teman-teman, dengan konten kita. Dibandingkan kalau kita hanya konten jualan saja, kayak misalkan jual alat tulis ini, harga sekian cara pembelian, COD, dan lain-lain, minat di sini. Dibandingkan teman-teman hanya bikin seperti itu, teman-teman bisa mencoba strategi konten marketing ini. Sebagai contoh, teman-teman, jadi sebelum kita masuk contohnya, nanti di akhir, saya akan kasih sedikit penjelasan. Kenapa teman-teman harus belajar yang namanya konten marketing? Seperti yang kita tahu, teman-teman, siapa sih zaman sekarang yang melihat sebuah produk atau jasa di online, terus mereka langsung memutuskan untuk beli. Dikit banget, kan? Bahkan kalau saya kutip dari AIDA Model, jadi sebuah framework jualan, yang mana kalau misalkan orang, teman-teman, contoh nih, teman-teman lihat apa? Teman-teman lihat kayak, katakanlah iPhone 15. Sebentar lagi wujud. Nah, iPhone 15, apakah teman-teman kalau lihat iPhone 15 langsung beli? Enggak juga, kan? Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita lihat reviewnya dulu. Orang-orang yang review gimana sih? Feedback dari orang-orang gimana sih? Testimoninya gimana sih? Kira-kira beneran bagus atau enggak? Yang kedua, kita lihat nih dari teman-teman kita yang pakai. Ya, eh, bagus gak sih? Eh, kamu pakai ini buat apa? Yang ketiga, kita menimbang-nimbang. Perlu nggak ya? Hmm, kayaknya nggak perlu deh. Atau perlu ya? Kalau perlu, bisa buat apa aja ya? Itu yang namanya awareness, teman-teman. Jadi, saat kita melihat sebuah konten, teman-teman, kita nggak langsung beli. Kita menimbang-nimbang dulu nih. Nah, konten marketing, teman-teman, itu tujuannya di mana? Konten marketing itu efeknya di mana? Di awareness. Ya. Jadi, saat kamu, saat kamu nanti membuat konten, teman-teman, dan kontenmu ini berpotensi viral, dan kalau kontenmu viral, itu kan kontenmu menjangkau orang-orang baru. Jadi, ada orang-orang baru yang kenal dengan brand kamu tanpa kamu perlu mengeluarkan biaya iklan. Ya, itu yang namanya konten marketing. Oke? Nah, setelah mereka sadar atau tahu tentang brand kamu, baru kita pikirin gimana caranya kita mengkonversi mereka dari mereka yang sudah lihat konten kita untuk membeli produk atau jasa kita. Nah, itu kembali lagi ke penawarannya. Jadi, konten marketing itu sangat berpengaruh di bagian awareness ini. Ya, mengingat zaman sekarang, teman-teman, untuk mendapatkan perhatian orang lain, itu cukup mahal. Ya, makanya ada namanya attention is junior currency. Itulah pentingnya konten marketing. Eits, ini saya nggak bisa putar videonya, teman-teman ya. Takutnya akan naik kolam merek lagi. Tapi kalau teman-teman melihat, ini konten marketing yang saya ikuti dari Chaplin Shoot, ya. Yang mana dia itu, kalau saya nggak salah ya, nggak salah ingat, dia itu jasa foto pre-wet. Tapi, teman-teman, dia nggak bilang di sini, apa, jasa pre-wet kita bagus banget lho. Tapi dia reviewin nih, pre-wet bar-bar naik gunung itu gimana? Sehingga orang bisa lebih tinggi untuk berinteraksi, teman-teman. Potensi orang lebih tinggi untuk berinteraksi itu, ya, lebih banyak. Kenapa? Karena, ya, mereka merasa relate dengan kontennya, ya. Ini juga konten saya, misalkan, yang edukasi, ya. Cara jualan tanpa kelihatan jualan. Jadi, saya nggak bilang bahwa, oh, ini lho, ada kelas cooperating bagus banget. Nggak. Tapi saya kasih konten dulu yang bermanfaat, sehingga konten itu berpotensi lebih tinggi interaksi, baru di terakhirnya kita kasih contuation, ya. Misalkan, kalau teman-teman punya kayak apa, mas, kalau contoh lagi nih, mas, misalkan saya punya target pasar ibu-ibu, itu konten marketingnya gimana, ya. Ini saya nggak bisa putar juga, teman-teman, videonya nanti, teman-teman bisa cek aja akun TikTok-nya, ya. Ada Elizabeth, terus Bapak Gabi, sama Zara Atera, ya. Kalau misalkan, jadi gini, pola pikirnya gini, teman-teman. Kalau teman-teman punya market tertentu, teman-teman coba lihat, market teman-teman atau niche teman-teman ini, mereka itu suka dengan konten-konten seperti apa? Misalkan kalau ibu-ibu, teman-teman mungkin bisa bikin konten kayak resep, konten kayak parenting, atau konten kayak bayi lucu, macem-macem. Silahkan disesuaikan. Tapi poin yang saya sampaikan adalah, saat teman-teman nanti membuat konten marketing, teman-teman pastikan, teman-teman itu membuat konten yang, jangan melulu jualan. Itulah strategi terbaru untuk jual online, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini, teman-teman. Semoga membantu, ya. Dan kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, juga feel free to comment. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini, dan teman-teman aktifkan loncengnya, agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru, nih, seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnis. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.